Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang dan bahagia sekali hari ini kita di Saat ini kami berada di Sama 3 ya Lok Bubun Untuk hari ini Dharma selaku presenter Dan juga kita ada dua narasumber Dan untuk acara ini juga dapat Anda saksikan melalui RRI.net Jadi bukan hanya saja bisa didengarkan Tapi juga bisa saksikan kami melalui RRI.net Baik untuk saat ini kita dengan topik menarik Kami hadirkan pengolahan teh herbal rumput laut Nah ini memang sekarang itu lagi viral-viralnya ya Lagi memang sudah apa namanya sudah membooming juga nih Yang mana ternyata rumput laut itu bisa diolah itu ya Menjadi teh dan yang pastinya kalau namanya teh herbal ya Berarti teh ini kan sehat seperti itu ya Untuk kita konsumsi Nah nanti di sisi kanan Dharma Ini sudah ada dua narasumber Yang mana narasumber pertama Nah ini Dharma Sapa dulu nih ya Ibu Cud Ini akrab di Sapa Ibu Cud aja Assalamualaikum Bu Cud Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik bahagia sekali ya Hari ini kita bisa bareng ini disini Kita ngobrol ya Kita ngobrol terkait tentang Pengolahan teh herbal rumput laut Nah kalau Bu Cud disini itu Coba Bu Cud Untuk kita perkenalkan dulu nih Kan tidak semua pendengar dan juga pemirsa yang tahu Bu Cud disini itu sebagai apa sih sebenarnya gitu Baik Kalau para pemirsa RRI Saya Cud Sri Wahyuni Berasal dari desa Lok Bubun Saya saat ini mengelola Pengolahan tentang teh rumput laut Jadi teh rumput laut Di desa Lok Bubun yaitu Rumput lautnya yang warna coklat Diolah menjadi teh Dengan racikan-racikan Rempah-rempah Tradisional yang ada di Indonesia Baik Dan itu sekilas dulu ya Nanti kita panjang lagi nih ngobrolnya Nah untuk narasumber kita yang kedua Bersama Bapak Azwar SE Langsung saja nih Dharma Sapa dulu Assalamualaikum Pak Azwar Waalaikumsalam Bu Dharma Iya bahagia ya Pak ya Kita hari ini tuh sesuai nih Jadi topik kita itu Pengolahan teh herbal Dari rumput laut ya Nah berbahan dasarnya rumput laut Jadi kita ngobrolnya itu Sebenarnya ya Untuk pendengar dan juga pemirsa Barangkali juga terdengar nih Kok ada sayup-sayup suara-suara Apa namanya tuh Riak-riak seperti itu Karena kita memang lagi di bibir pantai ya Di desa Lok Bubon sendiri gitu Nah ini di Apa Sama tiga ya Iya Bu Dan untuk saat ini Kita juga akan Bertanya-tanya lagi Sama Ibu Cud Namun sebelumnya Pendengar dan juga pemirsa Disini juga Dharma Informasikan juga Kepada Anda Yang mana kita membahas tentang Pengolahan teh herbal Rumput laut ya Baik pendengar untuk Dan juga pemirsa Untuk kita ketahui Yang mana rumput laut Atau gulma laut Ini merupakan Vegetasi dari Ya dari alga Yang tumbuh di lautan Berterumbu karang Dan juga berpasir ya Dan juga Ini Adanya di laut dangkal Desa Lok Bubon Kecamatan Sama tiga Aceh Barat Memiliki potensi Rumput laut Yang sangat melimpah Ya yang sangat melimpah Dan yang mana juga Keberadaan Terumbu karang Yang berpasir Di wilayah Di wilayah Lok Bubon ini Menjadi rumah Bagi Berbagai biota laut Tak kecuali alga Seperti itu ya Nah ini juga Dan disini juga Dimanfaatkan ya Oleh Kaum ibu Dan diantaranya juga Bersama Ibu Cud Sri Wahyuni Beliau Salah seorang Penggiat teh rumput laut Seperti tadi Sudah diperkenalkan ya Di awal kita Bincang-bincang Baik Nah ini kita langsung saja Sama Ibu Cud dulu nih ya Nah kalau bucut kan Ini terkait tentang Pengolahan teh Herbal Rumput laut Jadi untuk Pemirsa kita Pemirsa RRI Dan juga Pendengar Programa 1 RRI Melabo Dimanapun Anda berada Nah ini yang pastinya kan Di awal-awal gitu ya Kok Yang pastinya tuh Ide dari mana dulu nih Kenapa bisa Kan kita tahu nih Rumput laut itu kan Bukan dari sekarang aja Baru ada Tapi dari dulu Jadi Sejak kapan nih Kok bisa ada Ide kreatif Bisa Wah Rumput laut ini Kita jadikan Apa Teh herbal itu juga Menghasilkan Pundi-pundi rupiah Seperti itu Silahkan Ibu Cud Baik Kak Darma Mengenai Teh rumput laut Sebenarnya Diperkenalkan oleh Fakultas Utu Oleh dosen Pak Muhammad Rojali Beliau mencari mitra Di Lok Bubun Dan Alhamdulillah Berjumpa Bertemu dengan Saya sendiri Beliau langsung Mengutarakan Boleh Bu Saya sosialisasi Tentang Rumput laut Sargasum SP Ya Rumput laut yang Warna coklat Jadi Saya langsung menerima Alhamdulillah Saat ini Mereka Pertama Memperkenalkan Melalui Langsung Ngambil dari laut Mereka Mengolah terus Merebus Dengan Memakai Rempah juga Yaitu Ketumbar Saya rasa Rasanya Masih amis Nah begitu Masih amis Jadi Kita mengolah Ini mungkin Bisa kita olah Dengan rempah-rempah Yang lain Dengan warna Kita Robah Menjadi warna Merah Seperti itu Jadi kita juga Mencari Mungkin Dengan rumput laut Ini Bisa Berguna Dan bisa Berkasiat Untuk Kesehatan Jadi disitu Saya mulai Mengolah-mengolah Terus Saya mulai Mengeringkan Langsung Kita Mulai Dengan Pengolahan Kecil-kecilan Dulu Kita Haluskan Rumput lautnya Kita Campurkan Dengan Ada Tiga jenis Tambahan Rempah-rempah Dari Indonesia Yaitu Kayu Bajaka Kayu Kalimantan Kita Untuk Warnanya Kemudian Kayu Manis Dan Ketumbar Itu Sangat Berkasiat Bagi Kesehatan Jadi Disitu Kita Mulai-mulai Terus Mengolah Dan Alhamdulillah Sampai Sekarang Dan Hari Dan Hari Ini RRI Pun Datang Ketempat Saya Mengeliput Ini Alhamdulillah Sekali Mungkin Itu Ajo Dulu Kak Darna Baik Ibu Cud Ini Menarik Sekali Itu Tadi Ide Yang Awal Sekali Itu Berarti Membuat Kedatangan Dari Rombongan Universitas Tegu Umar Itu Akhirnya Apa Namanya Membuka Seperti Itu Membuka Jalan Fikiran Kita Untuk Ide Yang Kreatif Kenapa Tidak Seperti Itu Ternyata Yang pastinya Rumput Laut Itu Kita Akan Olah Menjadi Serbuk Itu Nanti Butuh Step By Step Pengolahannya Seperti Apa Dan Tadi Berbahan Bukan Hanya Rumput Laut Pendengar Dan Pemirsa R Inet Dimanapun Berada Namun Juga Itu Ada Ketumbar Dan Juga Pakai Kayu Manis Juga Dan Juga Ada Kayu Apa Tadi Yang Dari Kalimantan Bajaka Kayu Yang Warna Merah Kulit Kayu Nah Kalau Untuk Bajaka Itu Sendiri Kak Cud Kalau Untuk Mendapatkan Bajaka Itu Sendiri Kita Tau Kayu Kalimantan Apakah Memang Kalau Di Aceh Barat Sendiri Mudah Kita Dapatkan Kayu Tersebut Ada Dijual Oh Ada Jadi Kita Beli Per kilo Cuman Saat Ini Kita Cara Mengolahnya Masih Manual Kita Memakai Blender Agak Susah Jadi Kalau Misalnya Ada Yang Pesan Banyak 20 Kotak 100 Kotak Jadi Agak Ribet Kerjanya Kalau Kayu Bajaka Itu Kan Keras Dia Harus Kita Potong Kecil Kecil Dulu Jadi Untuk Untuk Pengolahan Teh Rumput Laut Ini Kita Juga Ada Anggota Sekitar 20 Orang Sebenarnya Kita Kelompok Ini Kelompok Sendiri Kelompok Mandiri Jadi Berdiri Sendiri Semua Sendiri Dan Alhamdulillah Saat Ini Teh Rumput Laut Sudah Ada Hak Patennya Sudah Ada Izin Dinkes Tinggal Sekarang Kita Dalam Pengurusan Halal Baik Kak Cud Ini Nanti Itu Tadi Di Awal Ide Kreatif Yang Sudah Di Awal Sekali Pendengar Dan Pemersa Bahwasannya Kak Cud Ini Beliau Adalah Orang Yang Pertama Kalau Di Antara Kaum Ibu Yang Ada Di Aceh Barat Sendiri Di Desa Lugbubun Ini Itu Ibu Cud Yang Pertama Untuk Mengolah Rumput Laut Itu Menjadi Teherbal Seperti Itu Nah Ini Kita Nanti Akan Ke Step Selanjutnya Nah Ini Pastinya Namanya Teherbal Yang Pasti Teherbal Ini Punya Manfaat Ya Kalau Untuk Pasti Manfaatnya Yang Positif Tapi Kita Kan Juga Mau Tahu Nanti Apa Aja Sih Manfaatnya Kalau Kita Konsumsi Yang Namanya Teherbal Itu Sebelum Nanti Proses Pembuatannya Yang Lebih Detail Lagi Bersama Ibu Sri Wahyuni Silahkan Bu Cud Baik Para Pemerintah RRI Dimana Saja Berada Dan Juga Pendengar RRI Jadi Mengenai Kasiat Dari Teh Rumput Laut Ini Mengatasi Bisa Mengatasi Mencegah Kanker Mengecilkan Perut Juga Bisa Awet Mudah Ini Kelihatan Gak Presenternya Kelihatan Gak Presenternya Coba Lihat Awet Mudah Tapi Kalau Minum Teh Rumput Laut Mungkin Lebih Lagi Jadi Sebenarnya Dharma Sudah Konsumsi Teh Rumput Laut Makanya Untuk Pemirsa Pendengar Jadi Kalau Untuk Mau Awet Mudah Terus Untuk Kita Biar Terhindar Dari Penyakit Kanker Dan Penyakit Lainnya Lebih Nanti Dikupas Lagi Sumber Kita Ada Ibu Cud Nah Itu Misalkan Seperti Dharma Nanti Bisa Awet Mudah Tambah Awet Mudah Lagi Jadi Main Aja Keluk Bubon Sini Lanjut Kak Cud Selain Kanker Dan Awet Mudah Bisa Mengecilkan Perut Intip Dulu Perut Ada Nggak Ya Kemudian Untuk Makanan Diet Jadi Ini Untuk Makanan Diet Seperti Apa Kacun Dia Dari Dari Rumput Laut Ini Bukan Hanya Untuk Mengolah Teh Rumput Laut Jadi Rumput Laut Ini Bisa Juga Kita Mengolah Seperti Kuliner Itu Itu Seperti Dibuat 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 Sambal Memakai Makannya Memakai Sambal Kelapa Jadi Kulinernya itu Seperti Sambal Kelapa Sambal 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 Kelapa Diolah Di Aduk Lalu Dipotong Potong Rumput Laut Langsung Disajikan Iya Kak Cun Ini Juga Kita Nanti Untuk Pemersa Dan Pendengar Dimanapun Berada Pasti Ada Yang Mau Tahu Rumput Laut Sudah Diolah Menjadi Teh Mana Bahannya Seperti Itu Nanti Bisa Dilihat Langsung Seperti Apa Bahannya Seperti Apa Rumput Laut Yang Diolah Menjadi Teh Seperti Itu Dan Kasihannya Luar Biasa Sekali Nah Terus Lanjut Nih Kak Cun Kan Tadi Itu Bisa Dibuat Juga Untuk Kuliner Dari Apa Namanya Dari Rumput Laut Sendiri Ada Beberapa Jenis Yang Bisa Kita Olah Rumput Laut Ini Bisa Kita Buat Mie Sebagai Biang Pembuatan Mie Kemudian Bisa Jadikan Biskuit Dia Biang Untuk Biskuit Jadi Mungkin Karena Sekarang Kita Cuman Satu Produk Yang Harus Kita Olah Terus Biar Biar Jangan Maksudnya Jangan Terlalu Banyak Cabang Kita Mengolah Dulu Teh Rumput Laut Untuk Memperkenalkan Selagi Kita Ini Maksudnya Kan Kalau Kita Mengolah Mengolah Yang Lain Akhirnya Teh Rumput Laut Lupa Betul Berarti Intinya Rumput Laut Itu Multi Bukan Hanya Saja Kalau Kita Hari Fokus Dengan Teh Herbal Tapi Sebenarnya Rumput Laut Itu Bisa Diolah Menjadi Kuliner Terus Banyak Yang Lain Yang Bisa Dikonsumsi Sebenarnya Dari Bahan Dasar Dari Rumput Laut Ini Begitu Ini Juga Kak Darna Teh Rumput Laut Ini Bisa Untuk Menghilangkan Mencegah Kalau Kita Mungkin Sanggup Dan Ion Tubuh Kita Bisa Mungkin Untuk Pengurangan DM Oh Ini Bagi Yang Ini DM Karena Disitu Ada Kayu Manis Ada Bajak Bahan Bahan Ini Kan Bisa Untuk Dijadikan Obat Orang Yang DM Darah Manis Baik Berarti Ini Juga Untuk Yang Misalkan Untuk Pendengar Kita Yang Hari Ini Penderita DM Atau Darah Manis Ini Juga Jangan Males Males Kita Harus Konsumsi Rumput Laut Yang Sudah Diolah Menjadi Teherbal Seperti Itu Baik Baik Lanjut Lagi Kak Cud Ini Nanti Ada Cara Pembuatannya Juga Nah Kak Ini Kalau Misalkan Kak Cud Tidak Mungkin Sendiri Bekerja Ini berapa Dalam Apa Namanya Untuk Usaha UMKM Ini Rumput Laut Yang Diolah Menjadi Teherbal Ini Itu Beranggotakan Berapa Orang Kak Cud Alhamdulillah Saat Ini Ada 20 Orang Anggota 20 Ya Kalau Hari Ini Kan Mereka Ada Kesibukan Jadi Ada Yang Anaknya Wisuda Kita Ambil Waktu Hari Hari Yang Lain Nah Gitu Baik Berarti Disini Ada Tadinya Beranggotakan 20 20 20 20 20 Orang Baik Nah Untuk Pendengar Dan juga Pemersa Ini Yang Pasti Kan Untuk Mencari Rumput Laut Itu Sendiri Itu Kalau Dharma Kan Selaku Presenter Juga Masih Bingung Seperti Apa Sih Gitu Ya Dan Pastinya Semua Itu Kan Tidak Mudah Seperti Itu Ada Hambatan Dan Kalau Untuk Cara Untuk Mencari Rumput Laut Sendiri Apa Kak Kacut Juga Ikut Apa Namanya Ikut Juga Untuk Mencari Rumput Laut Atau Mungkin Ada Orang Orang Yang Memang Sudah Kita Utuskan Seperti Itu Untuk Nantinya Setelah Khusus Dari Tim Ada 20 Dibagi Ini Bagian Untuk Mencari Rumput Laut Atau Mungkin Kacut Nah Dan Juga Hambatannya Apa Mengenai Panen Rumput Laut Kita Kan Ada Yang Anggota 20 Jadi Yang Laki Laki Ini Mengambil Langsung Di Laut Yang Perempuannya Cuman Di Darat Menunggu Jadi Mereka Langsung Membersihkan Pada Hari Itu Terus Dia Nggak Bisa Dia Didiamkan Karena Amisnya Nggak Kan Hilang Nah Ini Kalau Untuk Panennya Itu Rumput Laut Itu Dia Ada Musim-musiman Juga Kacut Alhamdulillah Untuk Saat Ini Rumput Lautnya Nggak Kan Hilang Di Lok Bubon Mungkin Ada Selalu Cuman Ada Alga Alga Hijau Sekarang Yang Membuat Rumput Laut Itu Agak Susah Kita Cari Insya Allah Untuk Kedepan Mungkin Ini Juga Dari Fakultas Utuh Dari Universitas Utuh Mereka Juga Sudah Sudah Mengetes Apa Alga Yang Hijau Ini Membahayakan Bagi Tanaman Lain Atau Tidak Nah Ternyata Belum Belum Ada Informasi Karena Bapak Muhammad Rojali Kan Lagi Di Malaysia Mungkin Insya Allah Untuk Kedepan Kita Coba Melihat Lagi Baik Baik Untuk Bincang Bincang Kita Menarik Sekali Untuk Saat Ini Dan Jadi Untuk Pemirsa Pendengar Ini Dharma Untuk Bagi Yang Mendengarkan Program Satu Ini Dharma Informasikan Kepada Anda Yang Namanya Kita Sekarang Berada Di Desa Lok Bubon Nah Kita Membahas Terkait Tentang Pengolahan Teherbal Rumput Laut Jadi Ini yang Pastinya Kan Kasiat Sangat Berkasiat Sekali Minuman Ini Nah Seperti Lihat Ya Nanti Kami Bagi Yang Menyaksikan Melalui RRI Net Anda Bisa Melihat Di Depan Dharma Nantinya Akan Ada Suguhan Dari Teherbal Yang Panas Begitu Ya Dan Juga Kasiatnya Sangat Baik Untuk Kesehatan Kita Selain Untuk Bagi Penderita Darah Manis Juga Bisa Untuk Menghilangkan Menyembuhkan Penyakit Kanker Dan Juga Bisa Untuk Mengecilkan Perut Ya Jadi Biar Apa Namanya Biar Perutnya Lebih Gimana Gitu Ya Pastinya Banyak Kasiat Kasiat Lainnya Baik Untuk Saat Ini Kalau Dharma Itu Sedikit Bercerita Tentang Teh Dari Teherbal Yang Berbahan Dasar Rumput Laut Ini Warnanya Itu Agak Pink Pink Gitu Pak Pak Anwar Pak Azwar Jadi Ini Jadi Gak Fokus Fokus Dulu Untuk Pendengar Kita Ngobrolnya Sambil Menikmati Nah Ini yang Menyaksikan Melalui RRI Bisa Dilihat Nah Kita Kan Bisa Lihat Selama Teh Celup Nah Ini Juga Masya Allah Memang Kreatif Sekali Luar Biasa Sekali Untuk Para Ibu Ini Penggeraknya Ada Ibu Cud Disini Dengan Anggotanya 20 Orang Kita Apresiasi Sekali Kami Dari Tim RRI Ini Bangga Sekali Gitu Ya Karena Memang Gak Perlu Jauh Jauh Ternyata Untuk Warga Aceh Barat Sendiri Yang Ingin Menikmati Minuman Sehat Berbahan Berbahan Dasar Dari Rumput Laut Itu Ada Di Desa Luk Bubun Lihat Nih Nah Tuh Bisa Dilihat Kita Celup Celup Nah Disini Dan Juga Untuk Warna Teh Sendiri Nah Bisa Di Ada Ini Kita Ada Tim Tim Kita Disini Kameranya Itu Bisa Nah Ini Kan Warnanya Itu Warnanya Pak Azwar Merah Terkadang Bisa Kayak Pink Itu Dari Pewarna Dari Kayu Bajaka Pewarna Dari Kayu Bajaka Jadi Sesuai Dengan Hati Presenternya Dengan Warnanya Juga Kita Cerah Semua Disini Sesuai Dengan Cuaca Juga Hari Ini Nah Ini Juga Kalau Untuk Nah Kita Minum Nih Wow Bismillah Aja Siapa Tahu Biar Presenternya Juga Awet Mudah Pendengar Dimanapun Anda Berada Dan Pemirsa RRI Net Silahkan Untuk Anda Konsumsi Teherbal Berbahan Dasar Dari Rumput Laut Ini Mudah Sekali Kita Dapatkan Dan Untuk Harganya Tunggu Dulu Nanti Presenter Nanti Darma Senternya Untuk Menikmati Bismillahirrahmanirrahim Mari Mari Pak Azwar Mari Bucut Kita Minum Dulu Bismillahirrahmanirrahim Sekali Lagi Bismillah Masih Panas Masih Panas Tapi Ini Apa Namanya Rasanya Itu Ya Ini Dia Agak Kayak Manis-manis Jambu Itu Bucut Iya Pak Azwar Nah Ini Kalau Manis-manis Jambu Gini Pendengar Dan Pemirsa Apakah Ada Bermain Dengan Gula Atau Bawaan Dari Rumput Laut Dan Kayu Manis Berarti Murni Di Sini Untuk Pendengar Dan Pemirsa Bawasanya Kita Minum Teh Harum Itu Berasa Jadi Harum Kayu Manis Dapat Harum Apa Tadi Namanya Kayu Bajaka Dapat Nah Dan Juga Ada Dari Ketumbar Ketumbar Itu Kalau Bahasa Aceh Namanya Apa Ya Haw Haw Jadi Rempah-rempah Bumbu Dapur Seperti Kayu Manis Apa Ini Kalau Kita Bahasa Aceh Kayu Manis Kayu Manis Juga Nah Kayu Manis Ini Juga Rempah-rempah Kalau Kita Itu Yang Rajin-rajin Turun Ke Dapur Yang Masak-masak Jadi Tahu Nah Dan Juga Kalau Kayu Apa Tadi Bahan Akar Ya Bajaka Kulit Kulit Dari Kayu Kulit Dari Kayu Kalau Bajaka Itu Sendiri Nah Itu Dharma Serahkan Kepakarnya Kekacutnya Tapi Rasanya Itu Manis Manis Jambu Disini Nah Ini Kak Tadi Proses Untuk Panennya Itu Disini Alhamdulillah Kalau Untuk Di Luk Bubun Sendiri Kata Kekacut Rumput Laut Itu Mudah Didapat Tapi Sedikit Ada Yang Mengganggu Tapi Belum Tahu Apakah Nanti Yang Berwarna Hijau Bahaya Alga Apakah Alga Hijau Menjadi Musuh Untuk Rumput Laut Yang Diolah Menjadi Teherbal Yang Berwarnanya Coklat Atau Tidak Mudah Mudahan Mereka Bisa Berteman Jangan Bermusuhan Nah Kak Itu Tadi Kalau Semua Tugas Sudah Dibagi Nah Ada Enggak Kendalanya Apa Kalau Dalam Untuk Meracik Seperti Itu Atau Untuk Mendapatkan Dari Rumput Laut Itu Sendiri Kalau Saat Ini Kan Kita Cuman Mengolahnya Apa Dengan Suadaya Namanya Modal Tadi Berarti Itu Kendala Ya Kak Cot Itu Kendala Baik Sebelum Nanti Kita Ke Masalah Modal Itu Nanti Dharma Akan Berbincang Bersama Pak Azwar Jadi Kak Cot Ini Kan Tadi Kendalanya Itu Di Modal Tadi Nah Ini Sejak Kapan Kak Cot Mulai Merintis Dari Usaha Ini Kan Usaha Kecil Menengah UMKM Nah Ini Untuk Rumput Laut Sendiri Ini Dari Sejak Kapan Sudah Berapa Lama Kenal Dengan Rumput Laut Ini Dari Tahun 2020 2020 Terus Terbentuk Ini Dua Satu 2021 Kak Cot Mulai Memberanikan Diri Untuk Membuat Meracik Sendiri Dengan Minuman Ini Kita Apa Kita Bagikan Dulu Untuk Saudara Untuk Keluarga Jadi Mereka Yang Mencicipi Apakah Ini Bagus Untuk Kesehatan Atau Tidak Ya Alhamdulillah Mereka Terus Ketadihan Jadi Sebenarnya Teh rumput Laut Ini Bisa Disajikan Memakai Susu Juga Bisa Tapi Kalau Kita Ingin Untuk Obat Lebih Bagusnya Langsung Alami Original Aja Jangan Memakai Gula Jangan Memakai Susu Dingin Juga Bisa Sebenarnya Seperti Banret Itu Nah Itu Dia Baik Berarti Ini Berdiri Usaha Dari Kelompok UMKM Ini Dari Kak Cud Selaku Ketua Penggiat Dan Beranggotakan 20 Orang Ini Mulainya Itu Di 2021 Memberanikan Diri Gitu Ya Dan Alhamdulillah Setelah Disuguhkan Minuman Ini Bersama Keluarga Ternyata Lagi Dan Lagi Ketagihan Masya Allah Cocok Suasananya Ih Bukan Lagi Kita Langsung Anget Ini Rasanya Untuk Pendengar Dan Pemirsa Ini Untuk Rasa Dari Teherbal Yang Berbahan Dasar Rumput Laut Ini Itu Seperti Banret Ya Kak Ya Nah Kita Lanjut Lagi Nanti Kacu Darma Masih Ada Juga Beberapa Hal Yang Harus Kita Kupas Lagi Terkait Tentang Pembuatan Mengolah Rumput Laut Menjadi Teherbal Teherbal Yang Sangat Sangat Banyak Kasiatnya Bagi Kesehatan Kita Semua Nah Ini Ter Apa Namanya Tadi Kendalanya Itu Di Modal Jadi Yang Di Sebelah Dharma Ini Ada Pak Azwar Pak Azwar Pak Azwar Kan Udah Cicipi Udah Minum Kan Gimana Minuman Teh hangat Bukan Teh hangat Panas Panas Gimana Sudah Satu Kotak Sebelumnya Kami Sudah Mengunjungi Ibu Cud Ini Dan Dikasih Oleh Oleh Satu Kotak Teh Maka Tidak Heran Lagi Berarti Ini Untuk Teh Ini Juga Nanti Dharma Akan Ngobrol Lagi Sama Ibu Cud Seperti Apa Kemasannya Tadi Kita Kan Baru Sekilas Tapi Yang Pasti Dia Bentuknya Seperti Teh Celup Seperti Ini Tapi Nanti Kita Bisa Lihat Lagi Bahan Bahan Dari Teh Itu Seperti Apa Apakah Dia Masih Bentuknya Rumput Laut Atau Seperti Apa Kita Kebagian Modal Aja Dulu Pak Azwar Sendiri Ini Sebagai Kegiatannya Itu Di Ini Perindakop Benar Dari Dinas Kooperasi UKM Aceh Dinas Kooperasi UKM UKM Di Aceh Barat Kita Tugasnya Di Aceh Barat Sedangkan Tugasnya Dasarnya Dari Provinsi Aceh Dari Provinsi Aceh Baik Nah Itu Kan Tadi Kita Pak Azwar Sendiri Sebelum RRI Bertandang Bercilaturahmi Kediamannya Ibu Sudah Lebih Dulu Dari Pak Azwar Sendiri Bersama Tim Seperti Itu Dari Perindakop Sendiri Nah Pak Ini Tadi Kan Kalau Keluhan Dari Ibu Sud Terkendala Dengan Modal Ini Bapak Sudah Rasa Tehnya Sudah Dapat Juga Buah Tangan Juga Yang Berbahankan Teh Ini Tadi Teh Rumput Laut Nah Itu Seperti Apa Pak Untuk Modal Usaha Pak Ibu Dharma Jadi Sebelumnya Kami Mengenal Ibu Cud Datang Ke Kantor Terutama Beliau Menceritakan Tentang Pemodalan Seperti Ini Juga Yang Terkendala Kemudian Ibu Cud Ini Baru Melaporkan Kepada Kami Bahwa Beliau Ada Usaha UMKM Seperti Ini Padahal Tugas Saya Di Daerah Ini Di Aceh Barat Khususnya Mendampingi Usaha Yang Terkhusus UMKM Produksi Seperti Ini Ibu Seperti Jadi Ketika Kami Tahu Ibu Cud Ini Terkendala Dengan Modal Dan Sebelumnya Teg Ini Belum Masuk Kantor Sama Sekali Setelah Kami Tahu Kendalanya Ibu Cud Di Situ Kami Bincang Dengan Ibu Cud Ini Sudah Menyiapkan Banyak Proposal Permohonan Di Situ Kami Bisa Melihat Melihat Kerjanya Berarti Sudah Ketahap Mana Sudah Ada Izin Nib Nya Habis Itu Ada Produksi Produksinya Yang Diperlihatkan Sama Kami Seperti Ini Seperti Ini Jadi Tidak Ambil Waktu Lama Kami Langsung Terjun Ke Lapangan Ini Bu Langsung Terjun Ke Lapangan Ke Lokasi Tempatnya Kak Cud Usaha Waktu Itu Dalam Puasa Dalam Bulan Puasa Tahun Ini Tahun Ini Kami Melihat Bahwasannya Kak Cud Ini Berarti Benar Benar Telah Melakukan Usaha UMKM Ini Perhacik Lampur Laut Ya Kami Istilahnya Kak Cud Kenapa Harus Melaporkan Saat Ini Kenapa Tidak Dari Dulu Kami Upping Dan Kami Promosikan Usaha Kak Cud Ini Jadi Mau Bagaimana Saya Baru Tahu Sekarang Kata Ibu Cud Tapi Tidak Ada Kata Terlambat Istilahnya Tidak Ada Kata Kita Terlambat Di Sini Kemudian Saat Ini Ibu Cud Telah Kami Pesan Satu Unit Mesin Satu Unit Mesin Pengering Insyaallah Dalam Waktu Dekat Ini Akan Kami Hadiahkan Kepada Kak Cud Alhamdulillah Alhamdulillah Pemirsa Dan Pendengar Kalau Dulu Kak Cud Masih Dengan Cara Manual Membersihkan Untuk Mengeringkan Dari Bahan Dasar Rumput Laut Tapi Sekarang Sudah Dapat Bantuan Itu Dari Pak Azwar Dan Tim Tim Yang Pasti Dari Perindah Kop Ya Pak Ya Karena Kami Sudah Tahu Ini Bahwasannya Ibu Cud Ini Sebagai Pengembang UMKM Saya Melaporkan Hari Itu Juga Melaporkan Kak Cud Mengambil Dokumentasinya Ambil Semuanya Proposal Permohonannya Dan Saya Naikkan Langsung Ke Koperasi UKM Di Banda Aceh Langsung Mereka Langsung Menelpon Kami Bahwasannya Itu Kak Mesin Pengering Alhamdulillah Dan Insyaallah Dalam Waktu Dekat Akan Kita Terima Kak Cud Sabar Aja Insyaallah Dalam Waktu Dekat Ini Alhamdulillah Baik Lanjut Pak Azwar Ini Masih Terkait Tentang Tadi Kan Apa Namanya Masalah Modal Dengan Nantinya Pemberian Dari Mesin Pengering Itu Kan Bentuk Dari Membantu Mendongkrak Dari Usaha UMKM Ini Biar Lebih Maju Dan Juga Apa Namanya Karena Kita Ketahui Bersama Di Saat Tadi Kita Sudah Apa Namanya Merasakan Seperti Apa Nikmatnya Suguhan Teh Panas Ini Dengan Berbahan Dasar Rumput Laut Nah Ini Juga Besar Kemungkinan Itu Untuk Permintaan Konsumen Konsumen Grafiknya Semakin Semakin Meningkat Tapi Berapa Sudah Konsumen Kita Nanti Sama Kak Kacut Pak Harapan Kacut Ini Telah Mendapatkan Bantuan Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Berupa Satu Buah Mesin Pengering Untuk Kacut Produksi Teh Rumput Ini Yang Bagaimana Nanti Kedepannya Akan Kita Promosikan Yang Pertama Dulu Di Bulan 8 Ini Kita Promosikan Di PKA Banda Aceh Itu Bulan Berapa Biar Nanti Pemirsa Kita Barangkali Ini Untuk Yang Menyaksikan Apa Namanya Pendengar Kita Pemirsa Kita Ini Berada Di Seluruh Indonesia Jadi Nanti Yang Misalkan Aduh Mau Menyaksikan PKA Nanti Biar Kita Bisa Rasakan Teh Rumput Laut Yang Berbahan Rumput Herbal Ini Yang Sehat Itu Kita PKA Di Tahun Ini Bulan 8 Agustus 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 2023 Nanti Teh Rumput Laut Herbal Bersama Kak Cud Dan Tim Nanti Di Kuta Raja Bandai Aceh Pada Bulan Agustus Lanjut Lagi Siapa Tahu Nanti Yang Penasaran Ini Sama Rasanya Bagaimana Nanti Ada Stand Kami Disana Stand Koperasi UKM Nanti Disana Mungkin Akan Kami Sediakan Semuanya Dan Untuk Teh Kacut Dan Ada Lain-lainnya Tidak Teh Aja Karena Kami Promosikan Semuanya Yang Sudah Melaporkan Sama Kami OMKM OMKM Yang Sudah Masuk Disperindak Kop Baik Pak Ini Kalau Misalkan Untuk Modal Sendiri Pak Azwar Setelah Bapak Bersama Tim Turun Langsung Ini Tempat Produksinya Di Kediaman Kacut Di Desa Lugbubon Sendiri Itu Kalau Kita Lihat Kak Kacut Ini Kalau Untuk Modal Itu Kisarannya Itu Berapa Itu Kak Ya Kalau Saat Ini Kita Kan Yang Memesan Yang Pesanannya Kebanyakan Sekarang Dari Padang Dari Sumatera Barat Iya Sumatera Barat Waduh Ini Ada Pemirsa Kita Juga Nih Urang Awak Dari Padang Kita Online Pemesanannya Itu Pemasarannya Seperti itu Online Juga Jadi Kalau Untuk Modal Kita Rasa Sekitar 25 Juta Aja Alhamdulillah Itu Modal 25 Juta Aja Alhamdulillah Itu Biaya Untuk Kebutuhan Dari Mengolah Bahan Dasar Rumput Laut Menjadi Teherbal Karena Kita Kemasannya Harus Kita Pesan Karena Kita Tidak Disini Langsung Kita Pesan Seperti Ini Yang Belum Belum Kita Olah Labelnya Label Label Karena Kita Tunggu Dari Halal Dan Bepom Kalau Untuk Halal Sendiri Pak Azwar Ini Kalau Untuk Mendapatkan Label Halal Karena Emang Itu Sangat Ini Penting Untuk Kita Semua Itu Pak Biasanya Untuk Label Halal Prosesnya Lama Gak Itu Kami Lagi Upayakan Membantu Ibu Cud Tentang Itu Juga Biasa Itu Dalam Dapat Izin Itu Empat Bulan Lima Bulan Gitu Empat Bulan Lima Bulan Karena Ada Sample Nanti Ada Sample Ada Pengunjungannya Yang Dites Langsung Di lab Tidak Itu Bukan Dari Bagian Kami Juga Tapi Ada Tim Nanti Yang Turun Ke Lapangan Yang Kami Dampingi Juga Kami Akan Memanggil Mereka Untuk Datang Ke Lokasi Tempat Usaha Kak Cud Dan Melihat Teh Tersebut Untuk Diteliti Untuk Dibuat Label Halal Berarti Ada Step Step Bukan Langsung Kita Bukan Dengan Semudah Itu Kita Mendapatkan Yang Namanya Label Halal Seperti Itu Ada Step Nanti Ada Penelitian Nanti Bahan Ini Akan Dibawa Ke Lab Seperti Itu Akan Dilihat Dulu Seperti Itu Jika Memang Sudah Kategorinya Sudah Pas Menurut Tim Seperti Itu Baru Kak Cud Alhamdulillah Kita Semoga Dimudahkan Dalam Proses Untuk Segera Mendapatkan Label Halal Seperti Itu Nah Kak Cud Itu Tadi Biayanya Berarti Lebih kurang 25 juta Ya Kak Cud Itu Yang Mungkin Dari Hitung-hitungan Kak Cud Sendiri Seperti Itu Nah Kak Ini Kalau Untuk Pemasaran Tadi Kan Kita Katakan Konsumen Itu Kan Ada Dari Sumatera Barat Nah Kalau Untuk Permintaan Nih Kak Cud Dia Sistemnya Kalau Teh Ini Apa Apa Dalam Bentuk Pak Gitu Ya Kotak 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 Itu Kita Pesan Juga Pesan Online Untuk Sementara Karena Kita Kan Belum Ada Untuk Belum Ada Label Jadi Kalau Seandain Sudah Ada Label Mungkin Insyaallah Kita Akan Buat Kotak Sendiri Mungkin Dari Dari Kardus Yang Apa Yang Ada Kita Olah Lagi Baik Kak Cud Ini Juga Untuk Pendengar Programa 1RRI Melaboh Dan Pemirsa RRI Di Dimanapun Anda Berada Baik Untuk Saat Ini Berarti Pemasaran Itu Sistemnya Kotak Seperti Itu Kak Nah Kak Cud Ini Sudah Mulai Apa Namanya Konsumen Sudah Mulai Tahu Itu Dari 2021 Nah Sekarang 2023 Nah Kalau Kak Kalian Grafik Dari Permintaan Konsumen Sendiri Kak Dalam Satu Bulan Itu Berapa Banyak Teherbal Ini Permintaan Dari Konsumen Sendiri Ya Untuk Saat Ini Ada 200 Kotak Setiap Bulan Lebih Kurang Lebih Kurang Karena Kita Kan Enggak Karena Kita Promosi Kendalanya Itulah Di Label Kita Belum Ada Label Rasanya Agak Agak Sulit Untuk Mempromosikan Jadi Seandainya Sudah Ada Label Sudah Ada Semuanya Itu Karena Ini Kan Minuman Benar Jadi Minuman Ini Sebenarnya Harus Ada Bepom Lagi Kendalanya Di Situ Kalau Di Dinas Kesehatan Sudah Alhamdulillah Sudah Ada Izin NIB Sudah Keluar Semua Sudah Jadi Tinggal Itu Saja Halal Sama Bepom Baik Halal Sama Bepom Baik Kacut Ini Kalau Misalkan Kita Ini Ada Expired Nah Kalau T Herbal Ini Ada Expired Kalau Yang Kacut Tes Selama Ini Nampaknya Nggak Ada Nggak Ada Expired Karena Ini Kan Dari Rempah Rempah Jadi Nggak Ada Efek Samping Ke Yang Lain Cuman Kan Kita Kalau Maksudnya Dia Tahan Lama Tahan Lama Ada Yang Mencoba Dari Serbu Teh Ini Yang Sudah Dicelupkan Yang Sudah Dikonsumsi Mereka Mengolah Untuk Masker Bisa Diolah Menjadi Masker Dari Ini Dari Teh Ini Langsung Mereka Ambil Nah Ininya Ini Mereka Buka Jadi Mereka Ambil Isinya Mereka Ngetes Rupanya Bagus Untuk Masker Untuk Masker Untuk Wajah Berarti Ini Multi Ya Ya kan Pak Azwar Berarti Kita Minum Boleh Terus Juga Nggak Ada Yang Terbuang Semuanya Itu Ada Manfaatnya Ini Berarti Kan Tadi Ini Kita Sudah Celupin Seperti Ini Terus Buka Apa Namanya Bungkusan Dari Teh Celup Ini Sendiri Bisa Juga Untuk Masker Wajah Dia Teh Rumput Laut Rumput Lautnya Nggak Berubah Tapi Teh Rumput Lautnya Seperti Baru Kita Panen Bagus Masih Bagus Mungkin Yang Kalau Xfire Ini Yang Ngetes Bepom Ya Karena Kita Belum Ke Bepom Jadi Sekarang Kak Cuk Dari Tahun 2021 Insyaallah Mungkin Masih ada Yang Kita Simpan Itulah Untuk Bepom Nanti Coba Coba Tes Apa Pertahun Dia Atau Perbulan Dia Itu Mungkin Baik Kak Ini kan Yang Pasti Dalam Pengolahan Kita Tadinya Kan Rumput Laut Itu Kita Olah Menjadi Apa Namanya Teh Menjadi Teh Dan Siap Dikemas Seperti itu Ya Dan Juga Ini Kak Yang Pastinya Ada Gak Misalnya Kata Gagal Gitu Kalau Kita Misalkan Membuat Adonan Itu Pastinya Gak Semuanya Mulus Nah Itu Tadi Selain Dari Dari Modal Terus Ini Gagalnya Kakak Dari 2021 Seperti Itu Kan Jangan Orang Berpikir Seperti Ini Ambil Rumput Itu Sudah Satu Tantangan Pengolahannya Apakah Bisa Semudah Yang Dibayangkan Sebagian Orang Barangkali Atas Sebagian Konsumen Pada Saat Minum Gini Kan Gak Kebayang Kirain Gini Aduh Ini Pasti Lancar Gak 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 Gagal Gagalnya Gagalnya Ini Sering Dari 2021 Sudah Berapa Kali Gagal Kalau Meraciknya Belum Ada Yang Gagal Cuman Dari Racikan Ini Mungkin Ada Apa Ada Yang Protes Gitu Ya Dari Konsumen Dari Konsumen Maksudnya Perlu Tambahan Ini Tambahan Ini Begitu Jadi Mereka Mengharap Jangan Terlalu Banyak Kayu Manis Jangan Terlalu Banyak Ketumbarnya Banyakkan Rumput Lautnya Jadi Sebenarnya Kita Yang Ketumbar Sama Kayu Manis Itu Untuk Menghilangkan Amis Rasa Amis Dari Rumput Laut Itu Mungkin Kalau Kita Ion Tubuh Kita Sanggup Bagus Untuk Kesehatan Kita Boleh Kita Konsumsi Satu hari Dua Kali Pagi Pagi Sebelum Kita Makan Baru Bangun Kita Buat Dulu Sedukan Dulu Teh Itu Untuk Obat Saya Sendiri Lambung Alhamdulillah Selama Mengkonsumsi Itu Gini Lah Sehat Alhamdulillah Jadi Bagi Yang Ion Tubuhnya Sanggup Cocok Cocok Di Badan Dia Itu Bisa Ada Juga Yang Dia Tidak Cocok Begitu Dia Minum Langsung Dia Mungkin Penyakitnya Kambuh Sebenarnya Dengan Kambuh Penyakit Itu Kita Coba Lagi Mungkin Memang Harus Penyakit Itu Kambuh Dulu Baru Itu Baru Nanti Sedikit Sedikit Hilang Baik Baik Kak Nah Ini Tadi Alhamdulillah Dari Usaha Kak Cud Ini Usaha Atau Lebih Dikenal Sekarang UMKM Ini Beranggotakan 20 Orang Penggeraknya Kak Cud Sendiri Dan Itu Tadi Pemasarannya Dalam Satu Bulan Itu Karena Sekarang Belum Ada Label Halal Seperti Itu Nah Ini Juga Yang Pasti Untuk Penjualannya Grafiknya 200 Kotak Itu Kurang 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 Dalam Satu Bulan Jadi Ini Secara Online Penjualannya Juga Kita Apresiasi Untuk Kak Cud Dan Kalau Untuk Gagal Insyaallah Pada Saat Pengolahan Ini Tidak Pernah Gagal Gitu Ya Kak Dan Juga Kak Untuk Harga Sendiri Jadi Untuk Pemirsa Kita Dan Juga Pendengar Kita Yang Sedang Menyaksikan Dan Mendengarkan Kita Untuk Di Hari Ini Untuk Harga Dari Apa Namanya Teherbal Berbahan Dasar Rumput Laut Ini Berapa Perkotak Ya Kalau Perkotak 20.000 Satu Kotak Jumlahnya 9 Ini Isinya 11 Isinya Kalau Langsung Dikonsumsi Di tempat Satu Cangkir Ini Satu gelas 5.000 5.000 5.000 Berarti Gini Untuk Pemirsa Ini Tadi Harganya 20.000 20.000 Jadi Harganya Terjangkau Harga Murah Harga Ekonomis Terus Manfaat Banyak Nah Itu Tadi Isinya 9 11 Oh Isinya 11 Satu Kotak 11 Satu Kotak Harga 20.000 Isinya 11 Dan Juga Kalau Untuk Minum Langsung Di Rumah Produksi Di rumah Racikan Di Kediaman Kak Cuk Sendiri Di Desa Luk Bubun Itu Satu Cangkir Itu 5.000 Berarti Harganya Ekonomis Yang Mahal Apa Bayaran Ngobrol Iya Kan 5.000 Untuk Teh Herbal Rumput Terus 500.000 Untuk Bayar Ngobrol Berarti Ini Memang Kalau Apa Namanya Untuk Untuk Konsumen Barangkali Yang Berdomisili Di Aceh Barat Sendiri Nah Kak Itu Selain Dari Sumatera Barat Dari Mana Lagi Konsumen Konsumen Kita Yang Sudah Sudah Jatuh Hati Dan Tidak Bisa Jauh Lagi Dengan Teh Herbal Berbahan Dasar Rumput Laut Alhamdulillah Kalau Di Aceh Barat Mereka Mungkin Langsung Kemari Langsung Ke Langsung Ketempat Langsung Ketempat Dan Mereka Juga Memesan Memesan Begitu Mereka Minum Disini Langsung Mereka Beli Ada Juga Yang Mereka Nanti WA Melalui Online Jadi Kak Cuk Mengantar Mengantar Ke Cot Semereng Berarti Ini Siap Diantarkan Juga Siap Kalau RRI Mau Mana Tau Permisi Bisa Lagi Tunggu Tunggu Kita Tanya Dulu Kameramen Kalau Misalkan Oke Itu Pasti Gini Kameramen Suka Nggak Dengan Sungguhan Teherbal Rumput Laut Nanti Dia Akan Angguk Angguk Gimana Nih Untuk RRI Gimana Nih Suka Nggak Dengan 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 Cita Cita Rasa Dari Teherbal Rumput Laut Suka Angguk 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 Jempol Lagi Dua Jempol Baik Dan Yang Pastinya Juga Kacut Kalau Misalkan Siap Diantarkan Berarti Dimanapun Kita Dari Kacut Ada Tim Untuk Mengantarkan Supaya Konsumen Itu Bisa Menikmati Menikmati Bukan Ini Aduh Darma Kok Bawa aja Ke situ Teh Teh Nah Ini Kacut Ini Juga Kalau Teh Ini 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 Kalau Di Jam Jam Berapapun Enak Ini Maksudnya Cocok Kita Paling Nikmat Sekali Nanti Bisa Kita Mintakan Boleh Boleh Kita Request Pazwar Dan Juga Bucut Ini Pasti Ada Pemirsa Kita Soalnya Di Indra Dengar Dharma Kedengeran Tolong Dharma Selaku Presenter Minta Tim Mana Rumput Laut Yang Sudah Di Olah Menjadi Teherbal Ini Serbuk Dari Teherbal Ini Sendiri Mana Tim Tim Ada Enggak Misalnya Orang Enggak Semua Tahu Gimana Bentuknya Rumput Laut Itu Pada Saat Sebelum Diolah Menjadi Di dalam Bungkusan Seperti Ini Kak Jud Seperti Apa Ada Ada Ini Berarti Nanti Pemirsa Bisa Lihat Langsung Seperti Apa Bentuknya Rumput Laut Sebelum Diolah Menjadi Teherbal Seperti Yang Ada Di Seperti Yang Ada Di Depan Depan Pemirsa Yang Menyaksikan Ini Rumput Laut Yang Masih Berbahan Dasar Mudah Mudah Ada Tim Kita Yang Nantinya Mengambil Rumput Laut Yang Berbahan Dasar Sebelum Diolah Menjadi Teherbal Ya Gitu Ya Pak Azwar Nah Pak Azwar Kalau Pak Azwar Sendiri Konsumsi Dari Teh Apa Namanya Teherbal Ini Itu Sudah Berapa Lama Semenjak Kami Kemarin Waktu Puasa Kan Gak Bisa Dilanjutkan Waktu Itu Siang Malam Langsung Saya Rasakan Nikmat Sekali Ternyata Itu Baru Dasar Pertama Saya Rasakan Besoknya Saya Buat Lagi Sahur Saya Buat Sampai Berapa Hari Kemudian Sudah Habis Saya Minta Lagi Sama Kak Cut Kacut Ini Tanggung Ada Tambahan Lagi Biar Saya Ambil Ke Tempat Karena Waktu Hari Itu Ada Dua Kotak Yang Kami Bawa Pulang Ada Satu Saya Kasih Ke Kabit Kepala Bidang Hari Itu Lokasi Kak Cut Dari Bapak Itu Memasihkan Enak Sekali Ini Pantas Kita Perjuangkan Karena Minumannya Sehat Dan Ini Juga Bisa Menjadi Oleh Oleh Jadi Kita Masyarakat Aceh Barat Ayo Sekarang Yang Sudah Mendengarkan Program Satu RRI Melaboh Yang Menyaksikan Kami Melalui RRI Net Ini Anda Juga Kalau Kita Berada Berdomisili Di Seputaran Melaboh Dan Sekitarnya Itu Ini Bisa Kita Jadikan Oleh Seperti Itu Buah Tangan Untuk Kita Punya Keluarga Kerabat Seperti Itu Harapan Kami Begitu Juga Ini Juga Bisa Membantu Usaha UMKM Dari Ibu Cud Dan Juga Teman-teman Yang Lain Seperti Itu Ya Kacud Baik Kacud Ini Di Harapannya Di Akhir Kita Bincang-bincang Kita Untuk Hari Ini Tidak Berasa Juga Karena Kita Nanti Akan Lanjutkan Lagi Nanti Seperti Kata Pak Azwar Tadi Saya Penasaran Dengan Teherbal Rumput Laut Yang Sudah Dengan Varian Rasa Susu Terus Diminum Dingin Dingin Ya Kan Nah Tapi Sebelumnya Ini Dari Kak Cud Sendiri Sebagai Penggiat Usaha UMKM Rumput Laut Yang Diolah Menjadi Teherbal Di Desa Luk Bubun Sendiri Apa Sika Harapan Harapannya Di Bincang-bincang Kita Untuk Hari Ini Harapan Kedepan Semoga Rumput Laut Ini Berkembang Dan Bisa Membantu Masyarakat Disini Jadi Usaha Masyarakat Disini Mungkin Mereka Hanya Menunggu Dari Suami Nelayan Jadi Untuk Kedepan Maunya Adalah Perhatian Dari Pemerintah Daerah Untuk Melihat UMKM Lokal Seperti Inilah Yang Harus Kita Bantu Saya Cuman Pengelolanya Jadi Memberi Ilmu Mengajak Masyarakat Siapa Yang Mau Jadi Ada Juga Yang Masyarakat Mungkin Tidak Mau Menganggap Ini Hal Kecil Sebenarnya Dari Sinilah Kita Lokal Yang Inilah Maunya Pemerintah Daerah Melihat Terus Seperti Ini Membina Membina Terus Jadi Ini Alhamdulillah Hari Ini Ada Dipromosikan Semoga RRI Bisa Mempromosikan Teh Rumput Laut Dari Desa Lok Bobon Ini Itu Saja Mungkin Kak Darna Baik Dan Semoga Untuk Kita Berharap Dari Pemerintah Daerah Menjadi PR Dan Yang Pastinya Selepas Kita Bincang Hari Ini Yakin Dan Percaya Usaha Kak Cut Terus Berkembang Dan Nanti Akan Ada Kunjungan Pasti Ada Dari Pemerintah Daerah Kita Karena Pemerintah Daerah Kita Juga Patut Berbangga Karena Ada Putra Daerah Dari Aceh Barat Sendiri Ini Dengan Kreatif Seperti Itu Apalagi Usaha Usaha Ini Penggiatnya Itu Ibu Ibu Ada Bapak Tapi Kita Apresiasi Untuk Perempuan Hari Ini Jangan Menganggap Perempuan Itu Biasanya Hanya Bisa Ibu Rumah Tangga Bukan Dengan Kacut Dan Ini Juga Menjadi Motivasi Untuk Wanita Wanita Untuk Perempuan Perempuan Ibu Rumah Tangga Dimanapun Berada Untuk Memiliki Ide-ide Kreatif Bisa Membuka Usaha Kecil Seperti Dari Bahan Dasar Rumput Laut Diolah Menjadi Teherbal Dan Sudah Dipasarkan Dan Alhamdulillah Semakin Hari Grafiknya Itu Semakin Meningkat Banyak Peminatnya Dan Juga Ini Bentuk Dari Kaum Perempuan Bisa Membantu Income Atau Pendapatan Suami Di dalam Rumah Tangga Seperti Itu Ya Kacut Baik Dan Ini Positif Sekali Kegiatannya Dan Pak Azwar Selaku Dari Dinas Perindakop Pendamping Dan Kur Silahkan Pak Azwar Harapan Kami Begitu Kacut Tetap Semangat Terus Berjuang Karena UMKM Kita Yang ada Di Aceh Barat Yang Terus Kita Perjuangkan Sampai Ketingkat Nasional Amin Untuk Usaha-usaha Kecil Yang lain Kami Bu Dharma Selalu Menginformasikan Laporkan UMKM UMKM Produksi Seperti ini Usaha Kreatif Ataupun Lain-lainnya Kepada Kami Agar Kami Melakukan Perdampingan Dari Pemerintah Selalu Musatkan Perhatian Yang Dasarnya Dulu Perdampingan Perdampingan Baik itu Modal Nantinya Ada pun Pembihayaan Tentang KUR Bu Dharma Karena Ada Ada juga Yang dari Bank Yang mengeluarkan Dana Untuk KUR Untuk Usaha-usaha Seperti Kak Cud Ini Dan lain-lainnya Juga Laporkan Sama kami Disperintah KOP Baik Itu alamannya Dimana Sipak Barangkali Ada UMKM UMKM Yang lain Yang seperti Kak Cud Mungkin Nah itu alamannya Di mana Kalau Perindah Ada Di Gampar Di depan Jasarta Mita Jalan Sisinga Manggaraja Jalan Sisinga Manggaraja Baik Disitu Ada Ruang Kooperasi UKM Disana Nanti Saya Buatkan Jadwal Untuk UMKM UMKM Yang akan Kita Survei Ke Lapangan Langsung Tidak Hanya Ini Saja Kita Tidak Berhenti Terus Kita Upayakan Pemerintah Juga Membantu Seperti ini Seperti Kak Cud Ini Dan Seperti UKM Lainnya Yang Terus Kami Bumingkan Yang Terus Kami Kelola Yang Terus Kami Dampingi Sampai Sukses Dia Insyaallah Itu Peran Kami Dari Pemerintah Daerah Yang Bidang Kooperasi UKM Baik Terima kasih Pak Azwar Dan Pendengar Dan Pemirsa Yang Masih Mendengarkan Kami Dan Juga Menyaksikan Kami Untuk Hari Ini Kita Ngobrol Ngobrol Tanpa Terasa Sudah 60 Menit Kita Ngobrol Ini Kayaknya Sudah Mahal Ngobrol Baik Dan Yang Pastinya Semoga Usaha Dari Kak Cud Sendiri Menjadi Inspirasi Motivasi Untuk Perempuan Perempuan Atau Kaum Bapak Di Luar Sana Jadi Banyak Sekali Dari Hasil Laut Yang Bisa Kita Olah Pada Akhirnya Akan Menjadi Menghasilkan Pundi-pundi Cuan Atau Pundi-pundi Rupiah Seperti itu Nah Hari ini Sudah terpampang Nyata Dan yang Pasti juga Sekarang Ini kan UMKM Sangat Didukung Didukung oleh Pemerintah Daerah Dan juga Seperti Dari Perindak Kop Sendiri Seperti itu Mendukung Pak Azwar Kami juga Terus membuat Laporannya Sampai ke Kementerian Agar Mereka itu Tidak Luput ya Kepada Usaha-usaha Kecil ini Yang sedang Kita Bangunkan Seperti ini Baik Yang pastinya Untuk di awal Itu Jangan Pernah Takut Jangan Pernah Takut Gagal Jangan 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 Pernah Kita Seperti Kecil tadi Ini Menjadi Tolak Ukur Hari ini Untuk Yang lainnya Untuk Kita Sangat Apresiasi Dari 2021 Baru Tersentuh Bantuan Itu Di 2023 Itu Di Bulan Ramadhan Di Bulan Puasa Bukan Begitu Ya Kecil Baik Insyaallah Kita bisa Bincang Bincang Lagi Di lain Waktu Dan Kesempatan Kecil Dan Pak Azwar Pak Azwar Makasih Waktunya Kacu Terima Terima Waktunya Sehat Selalu Salam Bersama Tim Terus Kompak Karena Kita Semakin Maju Pasti Banyak Rintangan Kerikil 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 Tajam Pasti Ada Tapi Yang Pasti Kerjanya Kompak Harus Kerja Tim Insyaallah Segala Sesuatunya Akan Menghasilkan Bisa Lebih Baik Baiklah Pemirsa Dan juga Pendengar Sayang Sekali Waktu Kita Yang Harus Membuat Kita Berpisah Di Hari Ini Tapi Insyaallah Nanti Kita Akan Bersua Kembali Di Lain Waktu Dan Kesempatan Saya Dar Mayani Selaku Presenter Dan Tim Kerabat Kerja Mengucapkan Terima Kasih Untuk Hari Ini Di Bincang Bincang Kita Dengan Topik Pengolahan Teherbal Rumput Laut Saya Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih telah menonton